Masalahnya pemain lokal pun sampah, apa aja alternatif yang ada. Enak sembang, upi memang ke laut. Setelah berhasil dibuat lega, Pasya Timnas menahan imbang satu-satu Arab Saudi di Jeddah. Publik tanah air lagi-lagi dibikin full senyum, tak kalah dua pemain grade A akan segera dinaturalisasi. Media Malaysia memberi komentar miring soal naturalisasi Eliano Rehider dan Max Hilgert, karir pemain lokal di Timnas Indonesia tamat. Jadi sebelum dilanjut, kalian like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar setiap kali Timnas Komplek bikin video, kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama. Media Malaysia mengkritik kebijakan PSSI yang terus melakukan naturalisasi sehingga bakat lokal tidak terakomodir dengan baik di Timnas Indonesia. Terbaru dua pemain keturunan, Eliano Rehider dan Max Hilgert, sudah mendapat persetujuan DPR RI untuk dinaturalisasi. Kedua pemain tersebut direncanakan bakal memperkuat Timnas Indonesia melawan Bahrain dan China pada Oktober mendatang. Skuat Garuda akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober, sedangkan laga melawan China akan berlangsung lima hari kemudian. Dengan hadirnya Max Hilgert dan Eliano Rehider, maka separuh dari pemain Timnas Indonesia merupakan keturunan. Mereka diantaranya Martin Paez, Jay Itzes, Justin Hapner, Jordi Ahmad, Nathan Cue, Saini Patinama, dan Ivar Jenner. Kemudian masih ada Sandy Walls, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Tom Haye. Jika proses naturalisasi Eliano Rehider dan Max Hilgert berjalan dengan lancar, maka akan ada 14 pemain yang berstatus naturalisasi. Hal ini mendapat kritikan cukup keras dari media Malaysia lewat artikel dengan judul Hari Terakhir Pemain Lokal Timnas Indonesia Telah Tiba. Mereka menilai kehadiran Max Hilgert dan Eliano Rehider, membuat kesempatan pemain lokal di sekuat Garuda semangin tidak jelas. Tak pelak, dengan jumlah pemain naturalisasi di Timnas Indonesia yang hanya sekitar separuhnya, jumlah pemain naturalisasi di lapangan sudah sangat banyak. Kini, dengan 3 wajah baru peluang pemain Indonesia untuk bermain di lapangan pun semangin tidak menentu tambahnya. Kehadiran pemain-pemain keturunan diakui menjadi peningkatkan level permainan Timnas Indonesia sejauh ini. Terbukti, pasukan Sintayong yang mampu menahan imbang tim kuat Asia seperti Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Namun, di sisi lain hal ini membuat para pemain lokal menjadi sangat sulit untuk mendapatkan tempat di tim utama sekuat Garuda. Pemain Indonesia tahu bahwa babak kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah medan perang yang sengit, sehingga mereka tidak memiliki cukup keahlian dan kemampuan untuk menahan tekanan, guna membantu tim meraih hasil yang baik, tulisnya. Hanya negara Malaysia sahaja yang bersungguh-sungguh bagi IC. Indonesia 100% sudah berhenti mengambil naturalisasi. Thailand dan Vietnam juga tidak lakukan. Tetapi Malaysia paling ketara ingin pemain naturalisasi. Jika mereka hebat, mereka bermain di Liga Brazil. Naturalisasi bukan kita guna untuk pemain kebangsaan, guna untuk kuota pemain tempatan Liga Malaysia. Ya, salahkan juga tim mahadasyat kalian, JDT. Mereka selalu mengambil pemain potensial kalian yang membuat merek tidak berkembang, kurangnya persaingan di Liga. Mayoritas keturunan Indonesia yang ada di Belada, mereka masih punya komunitas sesama keturunan Indonesia, jadi mudah ditracking asal-usul di antara mereka, beberapa memang jadi pemain bola. Bahkan orang Malaysia saja tahu bedanya diaspora sama naturalisasi, kok bisa sekelas di PR, bahkan pelatih tim nasa saja sampai tidak bisa bedain. Malaysia rata-rata ambil pemain naturalisasi tanpa ada ikatan darah dan kekeluargaan dengan negara Malaysia. Sedangkan Indonesia ambil yang ada ikatan darah dan kekeluargaan dengan Indonesia. Apalagi diaspora Indonesia banyak Belada, karena bekas jajahan Belada ada ikatan. Masalahnya pemain lokal pun sampah, apa aja alternatif yang ada. Enak sembang, upi memang ke laut. Bagi naturalisasi, kata Presiden FAM, sekali terus bang, mana-mana nama besar yang ada, resume, cantik, agak-agak boleh bangunkan bola sepak Malaysia. Bagi terus kerakyatan. Pemain keturunan yang sangat kuat-kuat, main di Liga Luar itu Indonesia, sangat banyak. Malaysia bengap, midunlah tak nak amik. Ingat bro, Indonesia awal masuk Sintayong. Sintayong berani cut 1-2 generasi dengan memainkan full pemain muda di sekuat senior dan lihat hasilnya sekarang. Begitulah video dari Timnas Kompak. Terima kasih sobat sudah mengklik dan menonton video ini sampai durasi akhir. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar setiap kali Timnas Kompak bikin video, kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama. Sampai jumpa.